Terus? Terus dia bilang kayak, kamu kayaknya cocok setelah waktu itu kamu lakukan interview Dia emang sukanya yang dada-dada gitu Males banget Eh Dika, lo emang sukanya yang dada-dada gitu Males-males, karena gila dia udah om-om kali Dika di belakang! Tidak apaan! Kau itu banyak gak yang nawarin ayo? Ada film gue? Iya, aku jadi beruntung banget sih kayak ada beberapa PH gitu yang hubungin aku gitu Cuman sampe nolak ya, ada satu film Nolak! Saking sebenernya bagus banget tapi ditolak Karena gak boleh potong rambut Ya, ya begitulah Cuman maksudnya, aku itu juga salah satu faktornya itu karena Aku juga ada beberapa job off-air kan Jadi karena emang, wah membawa berkas sekali Film Kuala Kumal itu, jadi Bukan cuma kayak acting aku yang kaget banget Tapi justru karena dari soundtracknya jadi off-airnya juga jalan gitu ya Off-air aku jalan gitu ternyata, jadi ya Bagus dong, it's a good last time Ya, I hope so Terus, what's next? What's next would probably be... Aku sekarang lagi kerjain album aku Album? Yes Perdana nih? Second? Yang kedua Yang kedua kan yang Yang pertama tuh bukannya single sama Akang Engga, aku itu single yang buat next album ini yang aku lagi kerjain Yang kutunggu kamu putus dulu gitu Kutunggu kamu putus itu Terus kenapa ada suara-suara kayak hantu gitu, cowok-cowok Jadi sebenernya konsepnya itu seharusnya emang jadi backing vocal doang Awalnya itu, jadi emang kita pun sepakat gitu dari situ Yang ciptain? Kan alam urbah sama ya Alam Dan dari situ kita kayak workshop bareng gitu Dia bilang kayak lagu ini yang cocok buat lo gitu Kayak, oh iya ya gitu kan Dari situ aku baru kayak pancar gitu Karena inspired dari dia Tapi yang tadinya Akang Itu sebenernya Akang Ombor 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 Eh jangan di sini Gak boleh di sini, ini lagi gas Oh iya bener, jangan di sini Nanti kebakar kita Gak ini Terus seneng kerjasama sama Ombor Jadi kita itu sebenernya ketemunya cuma sekali doang Bener-bener Tapi kan satu label kan Iya Tapi kan juga kayak he's really busy Terus juga jadwalnya kayak gak tau kayak selalu malem gitu kan Oh betul ya Jadi pas kita collaborate itu Dia udah ngisi duluan Terus aku yang kayak aku kurang suka Gimana-gimana nya Kita ketemuan Terus Kita ketemuan Sampai akhirnya kayak kita janjian dulu nih bagiannya Soalnya dia ngambil notenya dia Aku ada notenya aku terus kayak gak matching kan Gak matching Sampai akhirnya Oke kita sepakat mau bawainnya seperti ini Tapi dari Ya dari produser kita Dari management kita Bisa Ntar ya Ntar ya Bayar dulu Ada kadang yang berada kat Ada ya Ya udah itu bentar Bentar ya kan Ya Gapapa sih Terus terus Ya Ya ampun ada Gitar Coba nyanyi dong lagunya Tadi yang lagu dimaksud itu apa ya Yang Oke Gitar Siapa? Enggak bisa sama gitar Akhirnya setelah tadi Berbagi arah Lagunya Oh you know, I know, oops Gatau Ah, itu gatau Cintamu Bentar PR dulu nih Oh, salah ya Kata-kata gitu Gua tuh biar suara yang gila ya Harus ada sentakan-sentakan gitu Kamu Kamu Yang bibirnya Gak bisa Kamu Kamu Iya, jadi kayak Pas gitu Iya Aku sih ngeliatnya kayak gitu ya Gitu ya? Tapi itu kan karakter Oh karakter Aku bahkan pas dikasih lagunya itu You know what? Lagu itu tuh sebenernya bukan dari pandangan aku Oh gitu Jadi it was based on my story Oh tapi awalnya curhat dulu ke alam Iya Terus Ini tuh sebenernya tentang Sahabat aku Yang nungguin aku putus waktu itu sama seorang Sahabatan Tapi nunggu Inspirasi Pengen main gitar dari dia Dari dia Iya lah Terus inspirasi aku juga buat kayak Pacar indaman aku juga dia Gila Ah serius? Yang main main gitar gitu? Aku suka Aku suka musis Oh ya? Maksudnya orang yang memahami musik Aku suka Aku suka Kalo hidup tuh terlalu datar-datar Terlalu lurus-lurus Bosen juga Bener Bener banget Mendingan agak sedikit tuh warna Ya Walaupun warnanya ada abu-abu, kelabu Warna juga toh Ataupun hitam Kelabu juga itu warna juga gitu Kalo 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 Kerara Tx Kalo Kalo Kalo